Dan ini dia guys, wow! Mobil tank Blue Friends, wow! Dan boom, wow! Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi, ya. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unet akan coba mainkan game Dunia Morph. Di mana semua jenis Morph ada di sini guys, ya. Tapi kebanyakan sih dari Garden of Banban. Tapi guys, di sini Morph-nya bener-bener keren banget, cuy. Kalian nggak bakalan nyangka ada Morph-Morph seperti ini guys, ya. Lihat aja nih, wow! Di sini ada Alien Green, guys, ya. Atau Alien Hijau, oh my god, keren banget. Di sini ada Blue Friends, tapi versi Polisi. Tapi dia lucu, guys, ya. Kunci bukil gitu, guys. Imode banget. Dan di sini, wow! Ada Raja Blurge sangat menyeramkan banget, guys, ya. Udah kayak Pak Unet aja. Pak Unet, Pandu Gaming ngomong apa tadi? Nggak, nggak kok Pak Unet, Pandu Gaming nggak ngomong apa-apa. Dan di sini juga ada karter Wugi-Wugi, guys, ya. Ada bocil-bocil Wugi-Wugi juga nih. Keren! Dan masih banyak Morph-Morph yang lainnya, guys. Wow, ada Morph Mobil Tank, tapi versi Garden of Ban-Ban, guys, ya. Keren banget, nggak sih? Dan ada kotoran pelangi, gitu kan. Ini cocok digunakan sama Pak Unet. Ah, Pandu Gaming yang mana? Nggak, nggak, Pandu Gaming nggak jadi. Nanti Pandu Gaming bisa-bisa dikutuk menjadi batu, gitu kan. Oke, guys. Sebelum kita lanjutkan episode kali ini untuk memainkan game Dunia Morph. Ada back-nya kalau kalian like dulu, guys, ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Ada yang kalian tunggu. Tinggal pencet tombolnya subscribe-nya. Let's go, Pak Unet. Oh, my mom. Tadi ada pesawat UFO Red Friends, guys, ya. Keren banget, cuy. Tapi nggak harus beli. Oh, ini game pasnya, kendaraan-kendaraan. Siapa yang setuju Pandu Gaming akan membelinya? Coba keren komentar di bawah, guys, ya. Dan Pandu Gaming akan beli semuanya. Apa, Unet? Beliin Pak Unet juga, Pandu Gaming, ya. Ya, ampun. Jadi dua kali beli Pandu Gaming. Dan ngomong-ngomong di sini ada hadiah, menut. Oke, kita akan coba ambil, guys, ya. Dan kita mendapatkan apa, nih? Tidak terkunci. Oke, kita coba pencet mod. Wow. Kita menjadi bayi Blue Friends yang terbuat dari emas, Pak Unet. Keren banget. Bahkan air liurnya terbuat dari emas juga, Pak Unet. Ngapain, tuh, Pak Unet? Apa? Nyam, 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 nyam. Gimana caranya bisa ngunyak gitu, Pak Unet? Oh, ini pencet Q. Oh, ini ngomong. Minggir dong. Jangan menghalangi pandangannya Pandu Gaming, Pak Unet. Pak Unet, minggir, kocak. Hai, guys. Selamat datang di channelnya Pandu Gaming. Di video kali ini, kita akan mainkan game Dunia What. Akunya Pandu Gaming udah di-hack sama Blue Friends. Tapi versi yang emas, guys. Bagi kalian yang nggak like video kali ini, aku akan memakan kalian semua. Ayo like sekarang juga. Keren banget bisa ngomong, gak tuh? Dan larinya lucu banget slow motion. Di sini ada bayi, hai. Aku akan memakanmu. Jangan pergi kau kejar, ya, Pak Unet. Dan ngomong-ngomong sepertinya game ini tidak terfokuskan di Garten of Banban, guys. Soalnya judul gamenya aja, Dunia Morph. Semoga aja ada Morph. Yang lainnya mungkin seperti Skibi di Toilet gitu kan. Versi mobil atau versi apa gitu. Yang keren-keren pastinya. Tapi kita tunggu aja update-annya. Dan di sini ada tanda panahnya. Sini-sini, Pak Unet. Di sini kita disini untuk mengambil sebuah tongkat. Dan memberikan kepada Blue Friends. Tapi versi anjing, wow. Ada Pig X Green Friends. Dan ada pedang Blue Friends, guys, ya. Wow. Bener-bener sangat menarik banget. Dan, oh, kita akan memberikan tongkat ini kepada anjing ini, guys, ya. Dan di sini ada tongkorak hugi-hugi. Oke, kita akan coba gunakan. Gimana caranya gunakan? Oh, kita nggak memilikinya. Kalau kita memilikinya jadi berwarna biru seperti tombol yang ada di atas sini, guys. Oke, kita akan memberikan kepada anjingnya. Dan, oh, anjingnya menggaling-galing. Wow, kita dapat koin. Yeay. Dapat artaker, 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 artaker. Dan di sini kita dapat apa, nih? Wow, dapat kayak per gitu, guys. Atau pipa, nih. Dan kita disuruh untuk mengarah ke sana, guys. Ya, ada tanda panahnya. Di sini ada pintu kastil. Hmm, saya pikir saya kehilangan kunci kastil. Anda harus memeriksa dengan slide merah. Slide merah di mana? Wow. Di sana ada Raja Blue Friends Paunet. Tapi versi yang gendut, guys. Ini bukan gendut lagi, sih. Super gendut, guys, ya. Oke, sekarang kita harus ke mana, nih, Paunet? Ah, Paunet. Ikuti Paunet. Oh, ada tanda panahnya di sini, ya. Paunet, ini nggak lihat. Wow, di sini ada bayi hugi-hugi. Tapi versi yang iblis, guys, ya. The real kunti bogel. Itu mah kunti iblis. Oke, ini apaan? Lompatan patah. Oh, kita akan memperbaikinya menggunakan per... Wow, keren banget. Ternyata ini trampolin. Tapi versi Green Friends, guys, ya. Dan di sini ada tongkat lagi. Oke, tongkat. Oh, Paunet. Paham, Paunet. Jadi, kalau kita dapat tongkat, kita harus kembali ke tempat awal dan memberikannya kepada anjing biru ini, guys, ya. Oke, nanti dia akan menggali minggir, dong, Paunet. Jangan menghalangi. Jangan kentut, kocak. Udah jadi Blue Friends yang emas. Masih aja kentut, gitu, guys. Oke, kita akan ambil koin-koin yang ada di sini. Dan di sini kita akan mendapatkan per lagi, guys, ya. Dan di sini ada trampolin yang rusak lagi. Kita akan coba perbaiki, guys, ya. Ah, Panet. Sini-sini, Pandu Gini. Panet melihat sesuatu. Melihat apa, Panet? Wow, ada harta karun, Panet. Ada harta karun. Ye, 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 ye. Kita akan coba buka menggunakan kunci. Oh, di sini Pandu Gini punya 4 kunci, guys, ya. Oke, oke. Kita coba buka harta karunnya. Kira-kira kita akan dapat apa. Oh, dapat more ternyata. Dan kita mendapatkan Green Friends. Tapi versi yang bocil, guys. Kunti hijau. Lucu banget. Masih kemasan saset. Masih pakai popok. Bisa ngomong-ngomong juga, Abonet, ya. Halo, guys. Aku Green Friends. Aduh, keras banget. Keras kenapa, Panet? Ya, Panet, Panet. Makan tulang gitu, kan? Ini kan fosil naga, Panet. Jangan dimakan dong, kocak. Ayo, Panet, sini, Panet. Tapi bentar dulu. Kita akan coba periksa. Nah, hampir aja kelewatan. Di sini ada selu harta karun, Panet. Kita akan coba buka menggunakan kunci kita. Dan ngomong-ngomong cara dapat kuncinya gimana. Wow. Kita mendapatkan skop Red Friends. Oke, kita akan coba menggunakannya aja. Panet, ngapain? Oh, bisa. Oh, bisa nyangkul. Nah, ini dia bukan nyangkul. Kalau nyangkul kan pacul. Ini mah nyekop gitu, kan? Nah, jadi kuli kita, Panet. Oke, kita akan nyekop-nyekop menggunakan kepala kita, guys. Saya nggak kelilipan nih matanya. Dan di sini ada tombol Q juga. Tombol Q. Oh, matanya bisa naik turun-naik turun, Panet. Ayo, Panet, kita lanjut lagi, Pak. Oke, kita menggunakan trampolin ini, guys. Untuk naik ke atas. Boing, boing, boing. Boing. Ayo, lompat. Lebih tinggi lagi dong, kocak. Kok nggak tinggi itu? Iyap. Nah, pada game berhasil. Dan di sini kita mendapatkan harta karun lagi. Oh, berarti morph-nya itu di dalam harta karun ini, guys. Ya, cuma dapat koin doang. Nggak dapat morph nih, Pandu Gaming. Dan itu prosotanya, Pak. Oke, kita lompat. Iyap, nice. Dan di sini ada kuncinya, Baunet. Oke, kita akan coba ambil kuncinya, guys. Minggir, Baunet. Nah, kita akan coba ambil. Dan kuncinya besar banget, guys. Oke, oke. Pandu Gaming punya ide. Baunet, coba naik, Baunet. Ah, Baunet, naik prosotan. Iya, Baunet. Kita akan coba naik prosotan. Tapi jadi skop, guys, ya. Ya, Pandu jatuh. Lompat, Baunet. Ayo, Baunet. Dan wih. Tenang aja, Baunet. Baunet nggak bakalan encok, Baunet. Oke, kita akan coba meluncur juga, guys, ya. Wih. Au, 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 au. Jatuh, kocak. Oke, oke. Kita akan coba pergi ke kastil dari Blue Friends, guys, ya. Wow. Keren banget nggak sih map-nya, guys? Kayak kartun-kartun gitu, ya. Oke, oke. Kita langsung buka aja pintu gerbangnya. Dan wow. Ada penjaganya juga di situ, Pak. Di sini ada hugi-hugi tengkorak, guys, ya. Apakah kita bisa mendapatkannya? Apakah dia mort? Oh, dia player, kocak. Dan di sini ada peti harta karun. Kita akan coba membukanya. Dan kita mendapatkan. Ya, ini si orange. Biasa aja, guys, ya. Cuma kayak ginian doang. Ah, Pandu ini makadal. Bener banget. Dan di sini ada ayunan juga, guys, ya. Apakah kita bisa mencobanya? Kayaknya nggak bisa. Oke, kita coba lihat-lihat dulu, guys, ya. Di situ ada planet, tapi versi Rainbow Friends. Dan di situ ada monyet juga, versi Rainbow Friends. Wah, unik banget, guys, ya. Oke, sekarang kita akan coba menghadap Raja Sembah. Raja Blue Friends. Sembah, Pandu. Ngapain, Pak Unat? Ah, Pandu. Enak banget, Pandu. Pandu, mau nggak? Pandu, Pandu. Pandu, emangnya mau dimakan sama Blue Friends gendut ini. Ah, Pandu, dia sahabatnya Pak Unat. Sahabatnya Pak Unat. Apanya sahabatnya Pak Unat, gitu kan. Pandu, main makan-makan burgernya Raja Blue Friends, guys, ya. Di sini ada sebuah tulisan bagaimana Tabby itu masih lapar. Nah, jika Anda pergi dan mencarikannya burger, dia mungkin akan memberi Anda hadiah. Mari berbicara dengan Chef Pigster di dapur. Oh, ternyata namanya si Tabby. Apa, Pandu? Iya, Pandu, bener banget. Kita biasanya sering mukbang bersama. Yang bener Raja dong, buset, dah. Pak Unat mukbang bareng Raja, guys, ya. Tapi sepertinya Rajanya masih tertidur, guys, ya. Dia menunggu makanannya, ya, Pak Unat. Tapi kan masih ada makanannya, gitu kan. Ah, Pandu itu mah cemilannya doang, Pandu Gini. Nggak berasa dia membutuhkan seribu burger. Hah? Seribu burger? Banyak banget, Pak Unat. Berarti satu burger aja nggak berasa bagi dia, guys, ya. Cuma kayak permen doang. Oke, sekarang kita akan coba mencari Chef Pigster. Dan ngomong-ngomong, di situ ada harta karun, Pak Unat. Oke, kita akan coba buka. Ya, kuncinya Pandu Gaming habis. Dan di sini kita bisa beli kunci dari toko. Ya ampun, harus menggunakan Game Pass rupanya, guys, ya. Dan ngomong-ngomong, apakah kita harus membeli Game Pass ini? Coba kalian komentar di bawah. Kalau kalian setuju Pandu Gaming akan beli, Pandu Gaming akan langsung beli, nih, guys, ya. Yang 50 kunci sekaligus. Dan Pak Unat pergi ke mana, tuh? Katanya Pak Unat mencium sesuatu, guys, ya. Oke, di sini ada Rainbow Kitchen. Oh, ini dapurnya. Oke, kita akan pergi ke dapur kerajaan. Oh my mom, di situ ada Chef Pigster, guys. Besar banget, Pak Unat. Apa, Pak Unat? Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Pak Unat yang dimakan atau Pak Unat lagi makan, tuh? Oh, Pak Unat lagi makan. Pak Unat makan apa? Ya ampun, Pak Unat makan tomat hidup, guys, ya. Apakah Chef Pigsternya berbahaya? Dan tadi ada tulisan bagaimana seorang koki kehilangan pisaunya. Oh, kehilangan pisau, ya, guys, ya. Sesuatu tentang babi ini sepertinya tidak benar. Nah, jika kita menginginkan bantuannya, mari kita buat dia pisau baru. Mungkin bengkel, bengkel-bengkelnya di mana? Udah dong, Pak Unat. Berhenti makan dulu, kocak. Pandu Gigit juga nih lama-lama, Pak Unat. Dan di sini tomatnya ada wajahnya gitu, guys, ya. Oke, kita akan coba periksa-periksa. Mungkin ada sesuatu. Oh, Pandu Gaming tahu nih. Jadi kita harus membantu Chef Pigster ini untuk menemukan pisaunya, guys, ya. Agar dia membuat makanan dan makanannya nanti akan dikita berikan kepada Raja Tabi. Ah, Pak Unat-Punat sudah menemukan pisaunya. Di mana, di mana, Pak Unat? Oh, iya, ini dia pisaunya, guys. Oke, kita akan coba ambil minggir dong, Pak. Ah, Pak Unat, sepertinya nggak bisa, Pak Unat. Oh, iya juga, Pak Unat. Kakak bisa, itu cuma pajangan doang. Wow, ada daging di sini, Pak Unat. Daging mentah. Oke, di sini ada sebuah tangga. Kita akan coba naik ke atas. Kayaknya nggak bisa, deh. Ayah, Pak Unat, jadi manusia terlebih dahulu, Pak Unat. Kita akan coba ganti, guys, ya. Berubah. Nah, dan sekarang kita akan coba manjat ke atas untuk mencari bengkel. Wow, lantai dua kerajaannya keren banget, cuy. Dan apakah di sini ada sesuatu, guys, yang bisa kita ambil? Oh, ternyata kita berada di atas kastil, Pak Unat. Kenapa, Pak Unat? Ah, Pak Unat, kepleset, Pak Unat. Ayo, ayo sini, Pak Unat. Dan di sini ada amunisi hijau. Maksudnya apa, nih? Oh, kita akan coba ambil. Oke, gunanya untuk apa, nih, amunisi hijau, guys, ya? Apakah kita bisa lempar di sini, guys? Atau untuk sebuah meriam, kali? Amunisi itu ada peti, tapi kita nggak memiliki kunci, guys, ya. Oke, oke, kira-kira kegunaan dari amunisi hijau ini apa, guys, ya? Bentuknya seperti peluru gitu, cuy. Apakah ini bengkelnya? Apa, nantai? Angkat lengan baju Anda. Sudah waktunya untuk pergi ke tambang untuk biji besi. Saya mungkin bisa menggunakan beliung untuk ini. Mungkin bla, 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 bla. Oke, oke. Kita disuruh untuk mencari biji besi. Oh, mungkin biji besi untuk membuat sebuah pisau, kali, Pak Unat. Dan di sini ada batang besi. Belum, Anda perlu membuat inggot besi dari bengkel. Ya ampun, banyak banget misinya. Gitu, kan? Oke, oke. Ayo, Anda, kita coba cari tambangnya terlebih dahulu, Pak Unat. Tambang. Oh, ada kucing di sini. Halo, meong. Ayo, Anda, kita cari tambang. Oh, di situ kayak ada pickaxe gitu. Oh, ini dia tambangnya. Ayo, Pak Unat, sini, Pak Unat. Tapi kita membutuhkan beliung, guys. Atau sebuah pickaxe. Oh, Pandu Gaming tahu. Pickaxe-nya pasti yang... Ini, guys, pickaxe Green Friends, ya. Oke, oke. Seperti kita harus mencari pickaxe Green Friends terlebih dahulu. Dan di sini kayak ada jalur roller coaster gitu, guys. Fall file. Oh, ini. Waduh, Pandu itu udah naik-naik aja. Bentar dulu, Pak Unat. Wow. Kita naik kart Blue Friends, guys. Yeay. Dan wow. Map-nya besar banget, cuy. Oh my mom. Tidak sekecil. Bentar, itu bukannya kerajaan. Oh, kita ada di atas kerajaan rubahnya, Pak Unat. Oke, oke. Sepertinya di sini Pandu Gaming akan beli kunci aja, guys, ya. Agar nggak kelamaan gitu. Karena sepertinya Pandu Gaming juga akan membeli kendaraan, nih. Hmm, Pandu Gaming akan beli yang mana, ya? Pandu Gaming pengen beli mobil tank. Kayaknya kita akan beli yang ini aja. Ah, Pak Unat beliin Pak Unat juga dong, Pandu Gaming. Hmm, ya, ya, ya. Pak Unat pengen yang mana? Ah, Pak Unat yang orange. Oh, orange tank ini, Pak Unat. Tadi katanya nggak suka yang kadal. Ah, Pak Unat tapi keren, Pak Unat Gaming. Kayak ada marah-marahnya gitu. Langsung dibeli aja, Pak. Pandu Gaming udah transfer tuh Robux-nya. Oke, kita akan coba beli mobil tank Blue Friends, guys. Guys, dan ini dia, guys. Wow, mobil tank Blue Friends. Wow, Pak Unat menjadi mobil tank Orange Friends, guys, ya. Dan bisa ngomong-ngomong juga. Pandu Gaming bisa-bisa juga, guys, ya. Halo, Pak Unat. Dan bisa nembak juga. Dan... Wow, keren. Ayo perang, Pak Unat. Rasakan ini fire. Fire. Boom. Baru tempuran mobil tank Blue Friends dan juga mobil tank Orange Friends, guys. Kita tembak aja. Boom. 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 Rasakan itu, Pak Tua Encok. Dan kita akan coba menyerang kastil. Bisa nggak, guys? Kita coba tembak. Dan boom. Wah, keren banget. Kita hancurkan kastil dari Raja Gendut ini, Pak Unat. Let's go, Pak. Boom. Boom. Keren banget, guys, ya. Oke, sekarang kita akan coba beli-beli kunci, guys, ya. Apa, Pak Unat? Beliin Pak Unat juga, Pak Unat, Pak Unat. Ya, ya, ya. Langsung aja, ya, Pak Unat. Pak Unat udah transfer tuh Robux-nya. Dan ini harganya 500 Robux, guys, ya. Tapi sebelum itu, pastikan kalian like video kali ini. Nggak 10 ribu like lebih, guys, ya. Dan Pak Unat akan beli game pas-game pas yang lainnya. Siapa nih yang setuju? Coba kalian komentar di bawah, guys. Nah, Pak Unat udah beli. Dan sekarang kita akan buka petinya, guys, ya. Ini dia, guys. Dan... Wow. Kita mendapatkan kuning helikopter. Oke, oke. Kita akan coba. Wow. Keren banget. Dan bisa ngomong-ngomong, guys, ya. Ini Yellow Friends, kalau nggak salah, ya. Karakter terbaru dari Rainbow Friends. Dan katanya karakter ini baik. Bener nggak sih? Coba kalian komentar di bawah, guys. Yeay. Pandu Game bisa terbang, guys. Tapi terbangnya nggak tinggi gitu, guys, ya. Oke, di atas sana ada Morph, Pak Unat. Dan di atas rumah itu kayak ada globe gitu, guys, ya. Atau bumi. Oke, kita akan coba ambil peti harta karun terlebih dahulu. Iya. Aduh, lompatnya pendek banget, ya. Iya, nah, dan kita akan coba buka. Ini dia, guys. Pandu Game akan mendapatkan. Ya, uang doang. Oke, kita akan coba ambil bumi ini, guys, ya. Bumi ini untuk di mana? Oh, Pandu Game ingat. Ayo, Pandu Game ingat. Kita akan coba kembali ke tempat awal. Nah, di sini ada bumi juga, guys, ya. Oke, kita akan coba letakkan. Ya, jadi dua, dong. Cuma keambil doang. Kira ini bisa dipakai. Udah, lepas aja, ya, Pak Unat. Oke, guys. Kita akan coba masuk ke dalam kerajaan. Dan kita akan coba membuka-buka peti yang kita udah lihat tadi, guys, ya. Ini dia, dan dia dapat koin doang. Rugi banget kalau cuma dapat koin, guys, ya. Oke, selanjutnya kita akan coba ambil yang di atas sana, guys, ya. Dan ini dia, guys. Bim Salabi dapat koin doang, ya. Ampun, jangan koin mulu, dong. Pandu Gaming pengen nyamor, gitu. Ayo, Pandu Game ingat. Kita akan coba naik ke atas aja, ya. Pandu kita akan coba berubah jadi manusia terlebih dahulu. Dan di situ ada peti harta karen, guys. Oke, kita akan coba buka, please. Semoga bukan koin. Nah, dapat morbar. Wow, ini si Sian, guys, ya. Oke, oke, kita akan coba menggunakan. Inilah Sian, tapi versi polisi, guys. Wow, keren banget. Yang gak like video kali ini akan dimakan sama Sian, friends. Oke, oke, disini ada hadiah lagi. Kita akan coba membukanya. Dan dapat koin lagi. Oke, disini ada peti harta karun lagi. Kita akan coba buka lagi. Nah, dapat morbaru, guys, ya. Ini adalah tahanan kuning. Si Yellow, friends, jadi tahanan gitu, guys. Apa, penduduk? Sini kau kuning akan kutangkap kau. Nggak, penduduk akan menangkap Pandu Gaming yang menjadi tahanan kuning, guys. Ya, menjauh kau, Pak Undad. Penduduk akan memakan Pandu Gaming, guys. Kabur. Oke, disini ada hadiah lagi. Kita akan coba buka. Semoga yang bagus. Ya, dapat koin. Waduh, kaget Pandu Gaming ada rajanya. Akhirnya dia bakal ngejar kita, guys, ya. Oke, guys. Di atas sini ada harta karun juga. Kita akan coba buka. Please lah, Morph. Ya, ampun, koin lagi. Dan disini ada peti lagi. Kita akan coba buka. Please, Morph, 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 Morph. Nah, kita mendapatkan Morph. Sebuah Big X Green Friends, guys. Ini dia yang kita butuhkan. Iya. Agar kita bisa menambang. Iya. Ayo, Pak Undad. Kita coba menambang, Pak Undad. Dan sepertinya tempat tambangnya itu di bawah sini, guys. Oke, oke. Kita akan coba mencari apa yang harus kita tambang. Apakah gentong-gentong ini kayaknya bukan, guys, ya. Seharusnya batu, coy. Ah, Pak Undad. Lagian Pandu Gaming ngada-ngada. Wow, disini ada berlian. Kita akan coba menambangnya. Apakah bisa, guys? Iya, kayaknya nggak bisa. Oh, yang ini, yang ini, Pak Undad. Ayo, kita tambang, Pak Undad. Let's go. Iya. Kita mendapatkan biji besi, guys. Ini sepertinya digunakan untuk membuat sebuah pisau, guys. Tapi kita akan coba lihat-lihat dulu. Disitu ada air terjun. Tapi kalau kita jatuh, kayaknya kita meninggoy, deh. Disini ada no swimming, guys. Dilarang untuk berenang, kita. Oke, sekarang kita akan coba masak biji besi ini. Dan, wow. Jadi apa? Jadi uang, guys. Yeay. Dan kita mendapatkan kunci, ya. Cuma dapat kunci. Oh, nggak cuma dapat kunci, guys, ya. Dapat batangan besi juga. Dan ini cara megangnya gimana, sih? Dan sekarang kita akan coba letakkan di sini. Oke, kita tempat dan kita dapat pisau. Bener kan, dugaannya Pandu Gaming. Oke, sekarang kita akan berikan kepada Safe Fixter, guys, ya. Oh, Safe Fixter. Ini dia pisau yang kau butuhkan. Dan no! Tomat tidak. Tomatnya meninggoy, guys. Lihat tuh. Dia mengeluarkan darat. Tapi setidaknya kita dikasih koin dan juga kunci, guys, ya. Dan selanjutnya apa, nih, guys? Oke, apakah itu aja? Apa? Di bawah sini ada burger, nih, Pandu Gaming. Burger. Oh, iya, Pandu Tua. Terima kasih, Safe Fixter. Oke, kita akan coba ambil. Uh, takut Pandu Gaming dimakan sama Safe Fixter, guys, ya. Dimakan auto langsung masuk ke dalam perut, gitu, kan. Oke, sekarang kita akan berikan kepada raja kita. Raja Gendut. Ini dia yang kau butuhkan. Dia memakannya nyam-nyam. Wow, dia memutakan koin. Yeay. Terima kasih, Raja. Kita dikasih koin dan juga kunci. Dan cuma itu aja, guys. Gak ada apa-apa lagi, ya. Ampun, kira-kira kita dapat sesuatu. Wow, wow, wow. Sini, 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 Pak Unet. Di sini ada ruangan bawah tanah juga, guys, rupanya. Oke, kita coba turun. Dan di sini ada sebuah peti. Dan wow, lihat harta yang sangat banyak, gini. Dan di sini ada peti juga. Tapi gak bisa dibuka sepertinya, guys, ya. Oke, oke. Kita akan coba buka peti yang ada di sini. Dan kita mendapatkan koin. Ya, koin doang, gitu, kan. Oh, di sini ada bom, Pak Unet. Oke, oke. Kegunaan bom ini untuk apa, guys, ya? Oke, kita akan coba bawa aja terlebih dahulu. Oh, ternyata kegunaan bom ini untuk menghancurkan bebatuan yang menghalang ini, guys, ya. Oke, kita berhasil. Dan di sini ada yang selesai. Ini apa? Kita coba buka, guys. Oh, kita mendapatkan koin, guys, ya. Karena kita telah menyelesaikan misi-misinya, coy. Di sini, Pak Unet mendapatkan satu peti. Kita akan coba buka. Ya, Pak Unet jatuh. Dan kita mendapatkan bayi berciuman. Bayi berciuman, gitu. Bayi hagi-wagi, guys, ya. Tapi yang versi cewek. Lihat, nih, guys. Lucu banget dan bisa ngomong, guys. Ya, halo. Yang nggak like video kali ini. Aku akan memakan kalian. Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Di sini ada blok T. Kita akan coba ambil, guys. Dan kita bisa langsung turun ke sini, nggak, ya? Oh, ini apaan, guys? Apakah ini grima ice? Oh, bener banget, Pak Unet. Di sini ada grima ice, Pak Unet. Apaan? Mana, mana, mana? Enak banget, Pak Unet. Ini jangan dihabisin semua, dong, Pak. Ini kan yang dapat pertama. Oh, ini apaan, guys? Oh, ini si Purple Friends, Pak Unet. Tujuan. Saya suka barjusnya. Dia butuh bla-bla. Dia, oh, dia membutuhkan anggur, guys, ya. Di mana kita bisa dapat anggur, nih, Pak Unet. Dan ngomong-ngomong, blok T ini untuk apa, guys, ya? Oke, kita akan coba lihat. Oh, di sana ada sebuah pawn. Oh, bukan pawn itu, guys, ya. Itu cuma akar-akar doang yang merambat. Dan gimana cara kita menghancurkan bebatuan ini? Oh, Pak Unet Giming punya ide. Kita akan coba berubah menjadi pickax. Apakah benar, guys? Dan sekarang kita akan coba menghancurkannya. Iya. Kayaknya nggak bisa, deh. Ini emang kehalang gitu, guys, ya. Wow. Di sini juga ada mobil tank green, friends. Dan di sini kita bisa menggunakan bayi hijau, oke. Oh, kita masuk ke dalamnya. Wow. Kita dilempar. Ya, balik lagi, dong. Oke, guys. Pandi Giming mendapatkan satu peti. Kita akan coba buka. Dan kita mendapatkan sebuah morph, guys. Yaitu purple friends tapi yang udah nggak terjebak di pintu ventilasi. Ngeri banget gitu wujudnya ternyata, ya. Dan ya, guys. Mungkin cukup skandal episode kali ini, guys, ya. Tentang Pandi Giming dan Pak Unet mainkan game dunia morph. Dan siapa nih setuju Pandi Giming dan Pak Unet akan melanjutkannya lagi? Silahkan kalian komen aja di bawah sebanyak-banyaknya. Karena masih banyak morph yang harus kita cari, guys. Ya ampun. Pandi Giming cuma dapet 12 doang, gitu, guys. Tapi tenang aja, guys. Di episode selanjutnya, kita langsung buka-buka chest aja. Karena di sini Pandi Giming udah mendapatkan 40 kunci, guys. Ya, masih banyak nih kunci kita. Dan ya, guys. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk di-pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax